Seorang wanita menjadi pengedar sabu-sabu ditangkap saat narkoba pores Cianjur saat sedang menerima kiriman paket sabu siap jual. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 26 gram sabu-sabu dan 1 senjata api rakitan. Inilah D, pengedar sabu-sabu yang ditangkap saat narkoba pores Cianjur, ditepat kosnya di wilayah Panembong, Kecamatan Cianjur, Kota. Pelaku ditangkap usai menerima kiriman paket sabu-sabu siap jual dari salah seorang bandar yang saat ini masih diburu petugas. Saat digeledah di dalam lemari pelaku, polisi juga menemukan sepucuk senjata api rakitan. Pelaku mengaku senjata api rakitan tersebut milik kekasihnya yang merupakan salah satu pelaku curanmor. Dari keterangan D, polisi kemudian mengembangkan kasus ini dan menangkap tujuh pengedar lainnya yang merupakan masih satu jaringan. Sementara itu menurut petugas, pelaku merupakan residivis wanita dengan kasus yang sama dan pernah menjalani hukuman penjara selama 4 tahun. Di hadapan petugas, pelaku mengaku kembali menjadi pengedar narkoba karena terdesak kebutuhan ekonomi. Dan yang itu yang salah satu permonit itu dia bandar atau bagi pengedar? Dari beberapa tersangka yang bisa amatkan semuanya sebagai pemakaian. Pengedar dan pemakaian. Itu dia di kalangan mana bang? Dia mengedarkan. Di kalangan di wilayah Cianjur saja. Dari tangan pelaku, petugas mengamankan sabu-sabu seberat 26,7 gram dan obat-obatan keras sebanyak 259 butir yang didapat dari pelaku lainnya. Kini pelaku dijerat undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara.